La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Ayat ke-29 Itu amalannya Kita sebutkan istighfar disini Apakah istighfar bisa menggugurkan dua salah satu Bila dihapuskan Terus istighfar spesifiknya di Quran Surah 51 ayat ke-18 Kul katakan Muhammad Jika kalian sendiri mencintai Allah Ikuti sunnah Nabi Tentunannya Maka Allah akan cintai kalian Jadi kalau bapak ibu ingin dicintai Nabi Dicintai Allah bahkan Maka diantara caranya wasilahnya Ikuti sunnah Nabi Dan mulai bangun sampai tidur lagi Hati-hati bukan cuma solat ibadahnya saja Yang ritual tidak Solatnya seperti Nabi Tapi lisannya tidak seperti Nabi Pandangannya tidak seperti Nabi Semuanya Semuanya Hati-hati Anda yang mengatakan ikut Quran, ikut sunnah Maka semua sunnah praktikan Jangan anda mengajak pada Quran dan sunnah Tapi anda melanggar ketentuan sunnah Itu tidak boleh Tidak tepat di situ Nah kemudian Apa yang kita dapatkan Kalau bisa mengikuti tontonan Nabi Dan Allah akan merkenan Menggugurkan Menghapuskan semua dosanya Zulub itu semua Jama'at dari kata Zambun Zambun Quran surah ke-40 Ayat 3 Ada orang-orang yang dosa-dosa Ringannya diampuni oleh Allah Dan menerima taubat Kalau sudah banyak kalimatnya Bukan zambun lagi Zunubun Luas Maka diampuni dosanya Digugurkan keseluruhannya Bahkan kalaupun berlebih Disebut dengan israf Israf Banyak dosanya Tak terlukiskan Bunuh orang sekian 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 Dan sebagainya Masya Allah Pernah berbuat ini Berbuat itu Langgarannya banyak Disebut israf Quran surah 39 Ayat 53 Katakan Muhammad Pada hamba-hambaku Yang telah banyak Berbuat dosa Berlumur Jangan putus asa Dapatkan ampunannya Mohonkan Bukankah pernah ada Yang membunuh 100 orang Kemudian dia senang Mabuk Senang macam-macam Dan sebagainya Tiba-tiba dia bertobat Ada sentuhan di hatinya Jadi kalau bapak ibu Pernah ada sentuhan begini Ya Allah Saya bisa berubah gak ya Itu tanda pertama Jadi Allah Menginginkan anda berubah Cepat ambil Jangan biarkan Sebab kalau anda biarkan Tidak mudah mendapatkan Tanda itu lagi Ambil Rumusnya Quran surah 29 Ayat 69 Orang yang cepat Merespon petunjuk kami Kami akan mimpin Dia untuk berubah Bahkan nanti Ada yang berubahnya drastis Disimlah oleh Allah Quran surah kedua Ayat 138 Ada yang disimlah Simlah itu kayak dicelupin Pernah bikin teh celup Kalau dimasukin ke dalam airnya Basah gak tehnya Basah Ada orang yang dicelup Langsung disimlah Jadi begitu dia tergerak Untuk berubah Tiba-tiba seluruh Perlaku hidupnya berubah Kata-katanya berubah Pakaiannya berubah Penampilan berubah Kebaikan itu Simlah namanya Ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah seperti itu Apa yang terjadi Maka peluang pertama Langsung dihapuskan Semua keburukannya Termasuk catatan Amal buruknya Selesai Tidak diungkap Disimpan Kalau dihapus Pasti ada gak? Sudah Kalau dihapus Bersitu habis Selesai Gak ada apa yang mau dibacakan Dihapus Terusnya dihapus Bahkan ada diantara mereka Yang masuk surga tanpa hisap Bukankah sahabat Nabi Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Masuk surga tanpa hisap Siapa Omar Sebelum masuk Islam Tapi gak pernah disebutkan sekarang Gak pernah dikenang Yang seperti itu Berubah menjadi kebaikan Lihat Omar dulu menjadi musuh Nabi Keras radhat Nabi Didoakan oleh Nabi Masuk Islam Hasuna Islam Bagus Islamnya Berganti kebaikan Dari keburukan Koran surah ke 11 ya 114 Indah sekali Apa bahasanya? Ketika banyak berbuat baik Keburukan-keburukan akan dilupakan Taqwa meningkat Siapa yang meningkat taqwanya Lihat kalimatnya Dihapuskan semua keburukan Diciri orang yang tobatnya diterima Dosanya diampuni Maka akan dijaga oleh Allah Untuk berbuat dosa yang berulang Dijaga Matanya bermanang yang baik Kalimatnya baik Semua bagus Taqwanya meningkat Ibadahnya rajin Apa kata Nabi? Umar masuk surga Tanpa hisab Hisab aja gak ada Bagaimana mau dibacakan catatannya? Gak ada hisabnya Masuk aja Selesai Buku kamu ada Dijaga, ditahan Sudah, kamu masuk aja Sudah Selesai Indah gitu kan Ada semuanya Tapi Ada level orang-orang biasa Koran surah keempat Ayat seratus Polisi paling kiri sebelah bawah Ada orang bunuh seratus orang Ya banyak keburukannya Tiba-tiba mau bertobat Kata Syekh pada saat itu Kata Adibnya pergi ke tempat sana Berubah kamu Kamu bukan tidak bisa jadi orang baik Cuma lingkungan kamu gak bagus Membuat kamu selalu buruk Hijrah Begitu dia berangkat di perjalanan Jalan, 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 jalan Allahu Akbar Apa yang terjadi? Baru sampai sejengkal Mau ke tempat-tempat dia belajar Jarak lebih sejengkal Di pertengahan Tiba-tiba maut datang lebih cepat Meninggal seketika Apa ayatnya kemudian berbunyi? Turun berita Masuk surga dia Karena di jalan dia Toba Toba digugurkan dosanya Dia beramal Salih Cuma sejengkal Siapa yang berusaha Mau berubah Mengikuti Tentuan Allah Mengikuti Rasulnya Tapi tiba-tiba Belum sempat Dia berubah sepenuhnya Baru keluar rumahnya Untuk berubah Masya Allah Yudhikul maut Maut datang lebih cepat Dan apa yang dia duga Fakadu waqa hajrumu ala Allah Pahalanya tertuliskan Insya Allah Subhanahu wa ta'ala Tobat dia diterima Keluar langkahnya Ada pahala Masuk surga dia Masuk surga Ada orang datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya berislam Saya tobat Masuk Islam Syahadat Kugur dosanya Naik ke unta Untanya terperosok Untanya jatuh Dia jatuh Dia meninggal Untanya mati Kata Nabi Ini orang paling beruntung Semuka bumi Amalan sedikit Masuk surga Sebelumnya dia tobat Anda kurang apa lagi Pernah bunuh satu orang Belum pernah bunuh Satu orang Tidak lalu telah Maksiat seperti orang tadi Sampai ke badis ilmu Orang tadi Belum sampai ke badis ilmu Masuk surga Anda sudah masuk kesini Belum bisa masuk juga Salah Anda apa Mungkin Anda Nggak mau tobat gitu kan Kapan mau berubah Kalau sudah dikasih syabat Belum juga mau berubah Mau sampai kapan lagi